Tim penyelamat terus melakukan pencarian korban dari reruntuhan bangunan di wilayah Gaza. Rumah sakit setempat menyebut ratusan orang tewas dan terluka pasca serangan udara militer Israel selasa kemarin. Rumah sakit Indonesia di wilayah Gaza dilaporkan menerima puluhan jenasa pasca Israel membombardir kamp pengungsian. Sebelumnya rumah sakit Indonesia juga hancur di dekat garis depan militer Israel yang masuk ke wilayah Palestina.